Jadi di video ini kita bakal bahas custom ROM lagi untuk Redmi 9, dan disini kita bakal coba install sekalian review dikit custom ROM Xiaomi EU di HP ini. Nah Xiaomi EU yang bakal kita install dan bahas ini hasil port dari Sunstone atau Redmi Note 12 5G ya. Selanjutnya ke proses install dan reviewnya, saya mau infoin ke kalian dulu. Kalau disini kita wajib install ROMnya dari MIUI dengan base Android 11 atau AirVendor. Dan disini saya bakal install dari MIUI 12.5.6 Global. Kalau kalian udah terlanjur pake MIUI 12.5 yang lain juga gak masalah, asal udah AirVendor atau base Android 11. Buat yang sekarang ada di MIUI 13 dengan S-Vendor atau lagi di MIUI 12 dengan base key vendor, kalian wajib banget buat turunin dulu ke MIUI dengan base Android 11 atau AirVendor. Nah untuk file-file yang dibutuhkan nanti ada dua, Xiaomi EU Sunstone Port, Redmi 9, dan Magis. Untuk Magis itu cuma opsional aja ya kalau nanti kalian pengen sekalian root. Oke kalau semuanya udah siap, seperti biasa langsung masuk aja di custom recovery. Disini tab mulai ulang dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di custom recovery. Disini saya pake SARP ya untuk custom recovery-nya, tapi kalau kalian udah terlanjur pake TWRP atau OVOX juga gak masalah. Sebelum lanjut ke proses install-nya, pastiin kalian udah backup IMEI buat jaga-jaga kalau nanti IMEI-nya hilang. Cara backup IMEI-nya bisa kalian cek di deskripsi. Oke langkah selanjutnya, kalian lakukan proses wipe dulu. Disini langsung masuk di wipe, advanced wipe, dan wipe.dolfig, data, dan cache. Kalau udah kalian back, masuk di menu install atau flash, dan cari file Xiaomi EU yang tadi udah kalian siapkan. Nah karena disini MIUI 12.5.6 udah ada backend script, jadi saya install ROM-nya dari OTG Drive. Kalau gak ada OTG Drive, kalian bisa pake SD Card. Tapi kalau kalian gak punya keduanya, kalian bisa coba pakein MIUI 12.5.1 atau MIUI 12.5.2 aja. Karena seinget saya, versi yang itu belum ada backend script di TWRP, SHRP, atau OVOX. Lanjut lagi, kalau filenya udah ketemu, tinggal tap aja, dan flash. Oke ROM-nya udah terinstall. Sekarang tinggal install Magis aja, kalau kalian pengen sekalian root. Kalau gak di root juga gak masalah ya, tapi disini saya bakal sekalian root juga. Nah kalau semuanya udah terinstall, terakhir tinggal format data aja. Disini masuk di wipe lagi, format data, ketikan yes, dan tap enter. Oke kalau format datanya udah kelar, langsung reboot system aja. Proses booting pertamanya ini nanti bakal agak lama ya. Kira-kira sekitar 10-15 menit, jadi tinggal ditungguin aja. Nah disini udah berhasil booting. Untuk tampilannya sama aja dengan Xiaomi EU14 pada umumnya. Tapi kalau urusan smooth, Xiaomi EU ini udah dijamin smooth dari MIUI official. Xiaomi EU14 ini juga udah pake widget terbaru ya, yang bisa diatur langsung dari widgetnya. Gak ketinggalan, disini juga udah ada pad widget yang bisa ditambahkan langsung ke homescreennya. Super foldernya juga udah tersedia dengan 3 pilihan. Selain itu, ROM ini juga udah support floating windows dan split screen. Di bagian settingnya masih hampir mirip sih dengan MIUI official di Redmi 9. Tapi karena ini base MIUI 14, jadi udah ada perubahan icon di menu settingnya. Pengaturan wallpaper dan personalisasinya juga dibikin lebih simple ya, jadi lebih gampang buat kustomisasi. Dan yang gak kalah penting, disini udah include dengan super wallpaper juga. Dan pilihan wallpaper MIUI 14nya udah lengkap. Settingan homescreen di ROM ini juga udah lengkap banget kalau dibandingkan dengan MIUI official. Disini masih ada navigasi, terus homescreen dengan 3 pilihan, minus one screen, app fold setting, dan lainnya. Untuk screen layoutnya tersedia 6 pilihan dan icon size juga tetap ada. Nah, fitur hidden apps di ROM ini juga jauh lebih lengkap ya. Fitur-fitur tambahan seperti second space dan penambahan memori juga tetap ada, dan disini tersedia 3 pilihan untuk penambahan memorinya. Untuk versinya sendiri, ini yang versi 14.0.6 dengan base Android 13 dan security patch di 1 Juni. Terus untuk sistemnya ngambil 13GB. Game turbo-nya juga udah pasti ada ya, dan bisa diakses dari Mi Security. Selain itu, fitur-fitur yang ada di toolbox-nya juga tetap lengkap. Nah, untuk apps kameranya sendiri gak ada perubahannya. Sekalipun ROM-nya hasil port dari device lain, fitur-fitur yang ada di kameranya masih sama aja. Untuk mode Pro-nya tetap gak support video, dan mode lainnya cuma ada beberapa mode aja. Disini saya juga udah coba benchmark test nih. Dan untuk hasil benchmark test pake Antutu 10 bisa dapet skor 248 ribuan. Skor yang didapat lebih rendah sekitar 10 ribu dari proyek Elixir 3.10 yang udah pernah kita review. Terus untuk hasil throttling test selama 30 menit, bisa dapet rata-rata 121 chips dengan max performance di 87%. Nah, kalau gak bicara performa game, ROM ini udah oke banget sih buat jadi pengganti MIUI 13 di Redmi 9. Udah enak buat sosmed, nonton, chat, atau aktivitas lainnya. Dan mungkin masih enak juga buat main game-game yang gak terlalu berat. Multitasking-nya juga udah dijamin smooth, dan lebih baik dari MIUI 13 Redmi 9 yang terkenal banyak bug. Pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya udah gak ada kendala. Kurangnya sisa bluetooth audio aja yang ngebug dan mode baca yang gak tersedia. Tapi secara keseluruhan, ROM ini udah enak buat jadi daily ROM di Redmi 9. Jadi itu dia Xiaomi EU14 di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.